Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu Nahwu yang ke-51 yang akan membahas maf'ullah atau maf'ul li'ajleh Al-maf'ullah atau al-maf'ul li'ajleh adalah mazdar, mazdar berarti kalau di tasrib itu urutan yang ketiga Maf'ul li'ajleh adalah mazdar yang disebutkan setelah fi'il untuk menerangkan alasan mengapa pekerjaan itu dilakukan Dengan kata lain, al-maf'ul li'ajleh adalah suatu jawaban atas pertanyaan lima da Yakni kenapa, kenapa pekerjaan itu dilakukan, kenapa kejadian itu terjadi Dan hukum maf'ul li'ajleh itu adalah mansub Tanda nasub itu ada patah, ada alib, ada yak, ada kasrah Contoh, zuyinat dihiasi apa al-madinatu kota ikraman karena memuliakan lilqadimi pada orang yang datang Nah ini ikraman ini adalah maf'ul li'ajleh, akroma yukrimu ikraman, berupa masdar Terus menjawab pertanyaan mengapa, mengapa dihiasi kota itu ikraman untuk memuliakan Koro'a membaca siapa orang, al-kutubba ing kitab-kitab Kenapa membaca rohbatan, karena senang fi'i ma'ribati ah kami dinihi untuk mengetahui hukum-hukum agamanya Ini rohbatan, rohhiba ya rohhabu, rohhiba ya rohhabu rohhabatan Maf'ul li'ajleh ini selalu berbentuk masdar Akala makan siapa orang, khosyatal ju'i karena takut lapar Khosyya, yaksyah, khosyatan Ini masdar Dan lafal khosyya itu menjawab pertanyaan lima da'akala Kenapa makan Yun fikuna Mereka menginfakan Amwalahum harta bendanya Ibtiqo amardotillah Karena mencari rizu Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa menginfakan Karena mencari kerizuan Allah Akmalu Saya bekerja bittijaroti Di dalam perdagangan Kosdar ribagi Karena mencari keuntungan Kalau di dalam makna jawa itu Maknanya krono Contoh Atahafadu Saya berhati-hati Saya menjaga Fikalami di perpembicaraanku Khosyata zalali Krono Wedi salah Safartu Pergi siapa saya Ilaljabali Ke gunung Tolaban Karena mencari Lirroh hati Pada hiburan Kenyamanan Ya sudah itu Bersungguh-sungguh Siapa Atilmidu Murid Kenapa kok sungguh-sungguh Tolabad Tabawuki Karena mencari prestasi Sabartu Saya pergi Ibtiqa Ar-Rizki Karena Mencari Rizki Wakofa Berdiri Siapa An-Nasu Manusia Ihtiroman Karena Memuliakan Lilqo Idi Kepada Pemimpin Jadi Bentuknya Mahf'ul Ali Ajleh itu Berbentuk Masdar Dan Artinya Itu adalah Karena Berarti Mahf'ul Ali Ajleh itu Menjawab Biilnya Wakoftu Saya Berdiri Ijlalan Karena Memuliakan Lilmu Al-Limi Kepada Pak Guru Ijlalan Ini Masdar Menjadi Mahf'ul Lahat Tasoddaktu Saya Bersedekah Mengapa Sedekah Ibtiqa Awajillahi Mencari Ridu Allah Safara Pergi Siapa As-Sabi Iyu Imam Sabi Tolaban Karena Mencari Lil Ilmi Pada Ilmu Jitu Saya Datang Rogbatan Karena Senang Bil Ilmi Di Bil Ilmi Pada Ilmu Usamihu Saya Memaafkan As-Saudi Koteman Hifadon Karena Untuk Menjaga Al-Almawad Dati Atas Kasih Sayang Sahabat Kampung Ilmu Yang Berbahagia Pada Pada Dasarnya Al-Maf'ul Li Ajleh Adalah Nasob Tapi Boleh Dijerkan Dengan Huruf Jer Li Namun Jika Sudah Kemasukan Li Bukan Al-Maf'ul Li Ajleh Namanya Akan Akan Tetapi Sebutannya Menjadi Jarun Majururun Jar Majurur Saya Ulang Ya Al-Maf'ulu Li Ajleh Utawi Maf'ul Ajli Ajleh Ismun Itu Isim Yubayinu Yang Menerangkan Sabab Wuku Il Hadasi Sebab Terjadinya Kejadian Ai An Nahu Maksudnya Sesungguhnya Maf'ul Ajleh Itu Yudjibu Menjawab An Limadha Dari Pertanyaan Limadha Wako'a Kaza Limadha Mengapa Wako'a Terjadi Kaza Seperti Ini Mislu Contoh Kum Tu Saya Berdiri Ijlalan Karena Memberi Penghormatan Lila Alimi Kepada Orang Alim Ini Kata Ijlalan Maf'ulun Liajleh Kalimat Ijlalan Ini Merupakan Maf'ul Liajleh Yubayinu Yang Menerangkan Sabab Al-Qiyami Sebab Berdiri Jadi Kalau Diucapkan Limadha Kumta Kenapa Kamu Berdiri Saya Berdiri Ijlalan Lil'alimi Memuliakan Pada Orang Alim Alim Aitakdiron Maksudnya Memuliakan Lahu Kepada Orang Alim Zurtus Saya Berkunjung Ahmad Kepada Ahmad Apa Alasannya Ziarah Ibtiqo Al-Biri Untuk Mencari Kebaikan Ibtiqoan Ibtago Yaptagi Ibtiqoan Jadi Sekali lagi Maf'ul Liajleh Itu harus Berbentuk Masdar Masdar Itu adalah Tasripan Yang ketiga Dorobah Yadribu Dorban Itu yang ketiga Berarti Ibtiqoan Mab'ulun Liajleh Yubayinu Menjelaskan Sababaz Ziar Roti Sebab Yaro Seolah-olah Susunannya Seperti ini Limadah Mengapa Zirta Kamu Ziarah Ahmada Kepada Ahmad Terus Dijawab Ibtiqo Al-Biri Karena Mencari Kebaikan Al-Aslu Asalnya Dalam Maf'ul Liajleh Ayakuna Tidaknya Ada apa Maf'ul Liajleh Itu Mansuban Nasob Misru Safaroh Pergi Siapa Zaitun Zaid Tolaban Karena Untuk Mencari Lila Ilmi Pada Ilmu Yakti Datang Terjadi Apa Maf'ul Maf'ul Liajleh Maf'ul Liajleh Majururon Dijerkan Mas Bukon Yang Didahului Bihar Bijarin Dengan Huruf Cer Yubi Itu Yang Memberi Paedah At-Taklil Alasan Jadi Bisa Saja Maf'ul Liajleh Itu Dijerkan Dengan Li Tapi Kalau Sudah Kemajukan Li Namanya Bukan Maf'ul Liajleh Cuman Fungsinya Sama Yaitu Menjawab Pertanyaan Lima Ada Contoh Safaroh Zaidun Litolabil Ilmi Safaroh Pergi Siapa Zaidun Zaid Litolabil Ilmi Karena Mencari Ilmu Yajud Boleh Apa Takdimul Maf'ul Liajleh Mendahulukan Maf'ul Liajleh Ala Filihi Atas Fiil Nya Contoh Roh Ghebatan Fili Ilmi Ataitu Jadi Asalnya Ataitu Roh Ghebatan Fili Ilmi Ataitu Saya Datang Roh Ghebatan Karena Suka Senang Fili Ilmi Terhadap Ilmu Nah Itu Boleh Maf'ul Liajleh Didahulukan Daripada Fiil Menjadi Roh Ghebatan Karena Senang Fili Ilmi Di dalam Ilmu Ataitu Saya Datang Anwa Ul Maf'ul Liajleh Macam-macamnya Maf'ul Liajleh Satu Al-Mujarrad Min Al-Wal Izafah Ada Maf'ul Beh Itu Yang Tidak Ada Al-Nya Dan Izafah Tidak Dipasang Al Dan Juga Tidak Dimudufkan Contoh Tasoddaktu Saya Bersedekah Ibtiqoan Karena Mencari Limar Zotillahi Kepada Kerizuan Allah Ibtiqoan Ini Tidak Ada Al-Nya Dan Juga Tidak Dimudufkan Yang Kedua Al-Muduf Ada Maf'ul Li-Ajleh Yang Berupa Muduf Muduf Ileh Contohnya Seperti Walataktulu Auladakum Khosyata Imlak Walataktulu Dan Janganlah Kamu Semua Membunuh Auladakum Anak-anakmu Khosyatal Imlaki Karena Khawatir Melarat Karena Khawatir Miskin Yang Ketiga Al-Mukhtarinu Bi-Al Ada Maf'ul Ada Maf'ul Li-Ajleh Yang Disertai Al Contohnya Yujah Yujah Hidu Berjiat Siapa Orang Ad-Difa'ah Karena Membela Anil Hakki Dari Kebenaran Ad-Difa'an Anil Hakki Maksudnya Membela Kebenaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muhammad Ajib